Terima kasih Kecamatan di Kabupaten Cianjur yang menjadi korban dugaan kasus penipuan investasi berkedok paket lebaran, paket hewan kurban, paket barang elektronik hingga paket kendaraan, terus berdatangan ke posko pengaduan yang disiagakan oleh kepolisian Resort Cianjur. Mereka datang ke kantor polisi untuk melaporkan kerugian yang dialami oleh mereka dan minta difasilitasi supaya pelaku bertanggung jawab. Para korban kemudian melaporkan ke pihak kepolisian setelah melengkapi bukti pembayaran kepemilik arisan paket yang saat ini masih buron. Awalnya warga yang tergiur untuk menginvestasikan uangnya terhadap pelaku melalui ketua yang ditunjuk pelaku dengan penawaran setoran uang yang sangat murah perbulannya. Dalam kurun waktu 12 bulan warga pun dijanjikan akan mendapatkan paket yang diinginkan mulai dari paket lebaran, paket kurban, barang elektronik hingga paket kendaraan motor dan mobil. Namun hingga batas waktu perjanjian lebaran maupun hari kurban, paket tersebut tak kunjung terrealisasi. Sehingga tidak sedikit kerugian yang dialami oleh para ketua arisan yang membawahi ratusan warga yang menginvestasikan uangnya terhadap pelaku. Kerugian yang dialami yakni mulai dari 500 juta hingga miliaran rupiah per satu ketua. Sedangkan jumlah ketua yang direkrut oleh pelaku tersebut berjumlah sekitar 80 orang. Sementara menurut salah seorang korban, Angga, selama satu tahun ia sudah menginvestasikan uangnya sebesar 15 juta rupiah. Namun sampai batas waktu perjanjian, paket tersebut tak kunjung terrealisasi. Jadi dari mulai paket lebaran, janjinya kan tanggal sekian, terus diundur lagi sampai di atas matrai tanggal 31. Tapi kenyataannya kan nggak ada lagi, yaudah mau gimana lagi. Sampai saat ini sudah ada komunikasi dengan pihak pelaku dan apa alasannya hingga kasus ini bisa terjadi? Belum, belum, belum sama sekali. Nggak tahu saya juga yang mana gitu. Oh berarti kan selama ini belum pernah ketemu dengan terduga pelaku ya? Belum, belum pernah sama sekali. Selama ini akan komunikasi dengan siapa kan? Sama ketuanya. Sementara hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan terkait jumlah dan kerugian yang dialami oleh para korban. Pasalnya pihak polisi melakukan penyelidikan dan masih menampung jumlah korban yang datang ke posko pengaduan.